Assalamualaikum Assalamualaikum Silahkan masuk ya Silahkan duduk mbak Ada yang bisa saya bantu mbak? Iya bu Kalau boleh tau mbaknya dari mana ya? Saya dari Metro Ki Bang bu Kurang lebih perjalanan dari sana ke tempat saya ini berapa menit ya? Lumayan lama bu, sekitar 35 menitan bu Oh cukup jauh ya Iya bu Kalau boleh tau mbaknya sendiri masih kuliah atau sedang sekolah? Kuliah bu Kuliah semester berapa? Semester 2 bu Semester 2? Iya Oke Melalui jurusan apa ya mbak? Berarti Matematika bu Eh Berarti Matematika ya Iya Kalau boleh tau mbaknya sendiri namanya siapa ya? Nama saya Laura Zahwa bu Oke Laura Zahwa pandangannya siapa ya? Zahwa bu Oh jadi mbak Zahwa ya? Iya Mbaknya sudah kenal saya belum ya? Belum bu Oke Saya pengen makan diri dulu ya Iya Mbak saya Ibu Fatwa Alingga Bisa dimakan Ibu Alingga Oh iya bu Oke Mbaknya disini Mau Penceritakan apa ya? Oh saya ini bu Ada beberapa Keluhan dan masalah bu Oh gitu Supaya tidak menanggu waktu mbak dan waktu saya Bagaimana kita kesepakatan waktu terlebih dahulu ya? Iya boleh bu Kita sepakati 20 menit ke apa? Iya bu boleh Oke kita sepakati 20 menit ya Iya bu Oke Coba mbak Zahwa ceritakan Masalahnya mbak Zahwa Kendalanya mbak Zahwa ini Jadi gini bu Saya tuh memiliki permasalahan Yaitu kecanduan main game bu Dan saya sangat sulit untuk Mengatasi hal itu Oh begitu Nah mbak Zahwa ini kecanduan main gamenya Itu game apa ya? Ya game apapun itu bu Yang menurut saya seru Dan asik Nanti kalau misalkan saya bosan Saya ganti game lagi Ganti game lagi Tapi itu nostop bu Sampai-sampai Menggabung aktivitas yang lain Oh jadi Aktifitas yang lain itu jadi terbengkala ya? Iya bu Jadi susah untuk manajemen waktunya Oh gitu Nah Pegiatan mbak Zahwa ini sehari-harinya Ngapain aja ya? Kalau saya Selain kuliah Ulang kuliah itu Saya biasanya langsung main game lagi bu Setelah main game Saya syirah sebentar mungkin Makan Tidur Itu cuma sebentar Nanti bangun lagi Saya main game lagi bu Tidur Jadi Ulang konjah itu langsung buka HP ya mbak? Iya bu Benar Oke Nah itu jam tidurnya mbak Zahwa itu dari jam berapa ya? Kalau semisah malam gitu Apa insomnia juga? Iya bu Kadang gak bisa tidur juga Karena Sudah lama di depan layar game Ya gitu Nah itu main gamenya sampai pagi? Bisa jadi bu Kalau udah asik Mbak Zahwa sendiri Pernah gak sih kepikiran bagaimana Cara mengatasinya mbak Zahwa ini? Pernah sih bu sejauh ini Oh nah Itu cara mengatasinya mbak Zahwa ini Mbak Zahwa ini ngelakuin apa? Mungkin Kalau saya rasa Saya itu butuh Meng-off kan HP dulu bu Beberapa jam ke depan Setelah saya istirahat tidur Atau saya istirahat makan Seperti itu Tapi Sejauh ini belum saya lakukan bu Oh belum mbak Zahwa lakukan ya? Iya Nah coba mbak Zahwa berpikir Apakah mbak Zahwa ini mau Pencanggungan game Terus menerus Dan mengganggu Perkirpitasan mbak Zahwa Gak mau bu Gak mau ya Jadi mbak Zahwa harus bisa Mengatur Pektu HP yang juga dikurangin Karena Juga Pastikan Harus belajar Iya Belajar kuliahnya Gitu kan? Iya benar bu Benar sekali Sejauh ini mbak Zahwa Terbengkalai gak? Entah itu pelajaran Ataupun tugas-tugas Karena kecapai Sangat bu Saya sering kali Lupa Karena saya kecapean Lalu Tertidur Setelah main game Nanti terbangun itu Pagi Tau-tau Nanti berangkat kuliah Ternyata ada tugas Yang masih belum diperjakan Nah Kayak gitu kan Gak baik ya mbak Zahwa Iya benar Abis itu Lebih baik mbak Zahwa ini Harus bisa mengatur Waktu Kurangin game-nya Dan hidupan cukup Belajar juga Jangan ditinggal ya Iya bu Terutama Salat jangan ditinggal ya mbak Zahwa Bagaimana Seminggu ini Mulai dari sekarang Mbak Zahwa itu terapin Itu tadi Coba sih Saya mau dengar mbak Zahwa Apa yang mbak Zahwa dapatkan Dari konserimu Pada siang hari ini Alhamdulillah Saya bisa lebih Mengerti bu Bagaimana caranya Untuk Membagi waktu Antara Main game Istirahat Dan belajar Jadi Mungkin Pertemuan kali ini Kita cukupkan Kita lanjutkan Pertemuan selanjutnya Ya Ya bu Mbak Zahwa terapin Apa yang kita bahas hari ini Nanti kita bahas lagi Minggu depannya ya Iya bu Bagaimana perasaan mbak Zahwa Setelah cerita Setelah konserimu Pada siang hari ini Alhamdulillah lebih lega bu Walaupun masih Ada beberapa hal yang Belum Belum Apa ya bu Belum pro gitu Karena belum saya kerjakan Baik mbak Zahwa Alhamdulillah sudah lega Mbak Zahwa bisa Dikerjakan Cara mengatasinya Mbak Zahwa Tadi Misalnya Kalau kita cukupkan Kita akhiri saja ya Berhubung waktunya Sudah habis Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalamualaikum Bawa pulangnya hati-hati ya Iya bu Terima kasih Iya Sama-sama Gimana kabarnya mbak Zahwa Alhamdulillah lebih baik bu Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Nah mbak Zahwa tadi kesini sama siapa ya Tadi diantar sama ibu Oh diantar sama ibu Ibu nya pulang lagi Iya Nanti dijemput berarti ya Iya Eh mbak Zahwa Kuliahnya bagaimana Lancar Alhamdulillah lancar bu Ada kendala gak Sejauh ini Alhamdulillah sudah lumayan berkurang bu Sudah hampir Gak ada kendala bu Oh alhamdulillah ya Nah mbak Zahwa bagaimana kegiatan kita bahas kemarin Apakah sudah berjalan lancar atau kenala kendala ya Alhamdulillah kemarin sudah berjalan lancar bu Sudah bisa memenajemen waktu dan mengatur semuanya dengan baik Alhamdulillah bu Alhamdulillah kalau begitu Berarti Permasalahan ini mbak Zahwa sudah tuntas ya Alhamdulillah bu Sudah lebih baik dari sebelumnya Alhamdulillah berarti Permasalahan ini sudah tuntas Mbak Zahwa sudah bisa mengurangi waktu Mengurangi kecariuan hp nya Iya Bisa membagi waktu Bisa membagi jam kuliah Ataupun main gamenya Dan jam tidurnya Gitu kan Iya bu Benar Alhamdulillah Nah Sudah tuntas Kita cukupkan ya Konselingnya ini Semoga mbak Zahwa sehat-sehat Kuliahnya berjalan dengan lancar Dan mungkin hp nya bisa untuk hal yang positif lagi ya Iya bu Terima kasih banyak ya bu Atas waktunya Sama-sama Mbak Zahwa Tidak ya Kuliahnya Iya Ya udah Kita kirim Mbak Zahwa 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 selamat menikmati